Jonathan Frizi sayangkan aksi sang mantan istri Dena Devanka menjemput paksa ketiga anak-anaknya sambil memancing keributan di depan umum. Insiden keributan itu terjadi saat tiba-tiba Dena Devanka datang menjemput paksa anak mereka saat Jonathan Frizi mengajak mereka ke lokasi syuting. Hingga memantik kehebohan di lokasi syuting sinetron Jonathan Frizi. Demikian yang dituturkan Jonathan Frizi saat tampil pada program Brownies Trans TV, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, siang. Mulanya, dia mengakui makin sulit bertemu dengan ketiga anak-anaknya. Mereka membagi waktu bersama anak antara Ijong, sapaan Jonathan Frizi dengan Dena. Ijong mengatakan hanya meminta waktu bersama anak antara akhir pekan atau satu malam. Dia tak mempermasalahkan hak asuh atau ketiga anaknya lebih banyak waktu bersama sang ibu. Ijong marah dengan mantan istri menjemputnya sebelum waktunya. Selain itu, menurut Ijong, Dena tiba-tiba berubah pikiran untuk berakhir pekan bersama ketiga anak mereka. Harusnya waktu aku sama anak-anak Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu aku balikin, harusnya jemput sekolah tuh Jumat siang, karena Dena berubah pikiran weekend mau sama anak-anak, berubahlah semuanya, beber Ijong. Ijong sempat menegosiasikan waktu memulangkan ketiga anaknya kepada Dena. Namun Dena berkeras sang mantan suami harus mengantarkan ketiga anak mereka di luar kesepakatan. Jumat maghrib aku jemput, Dena maunya aku pulangin Sabtu pagi, aku cuma tidur sama anak-anak terus langsung dijemput dong? Kangennya mana? Nah, lanjutnya. Namun Ijong menuruti permintaan Dena yang justru ditolak. Oke, enggak papa, akhirnya jalan keluarnya Sabtu sore aku balikin, itu pun tidak diterima. Masalah makin meruncing saat Dena mempermasalahkan Ijong membawa ketiga anak mereka ke lokasi syuting. Makanya akhirnya dijemput waktu ke lokasi syuting, dimasalahin, kenapa anak-anak dibawa ke lokasi syuting, sambungnya. Padahal, Jonathan Frizy menuturkan ketiga anaknya S. Angat senang saat diajak ke lokasi syuting. Dia juga ingin menunjukkan bagaimana sang ayah bekerja kepada ketiga anaknya. Loh, aku papanyaku di bidang entertain actor kerjanya seperti itu biar anak-anak lihat, jawab Ijong saat ditanya Dena perihal alasan ketiga anak mereka dibawa ke lokasi syuting. Selain itu dia membeberkan mantan istrinya juga sering membawa ketiga anak mereka ke tempat syuting. Toh juga Dena sering banget ngajak syuting anak-anak hampir puluhan tuh build in, build in segala macam. Jadi maksudnya fair-fair ajaku sih sebenarnya nggak mau ribut ya anak-anak seneng banget waktu itu, imbuhnya. Ketika itu Jonathan merasa kasihan sedih dan marah dengan tindakan Dena menjemput paksa ketiga anak mereka. Belum cukup sang mantan istri sampai menimbulkan keributan di depan umum hingga semua kru produksi melihat. Rame banget pokoknya sampai kru sutradara dan pemain-pemain lain dan produser aku kebetulan datang ke sana sampai lihat tuturnya. Ijong sangat menyayangkan aksi Dena yang mestinya dapat diselesaikan secara pribadi. Harusnya itu nggak terjadi sih terjadinya di dalam rumah atau di telepon, secara kekeluargaan. Mau teriak-teriak juga nggak apa-apa asal, jangan dipublik, ungkapnya. Di samping itu Jonathan menilai fitnahan mantan istri itu sudah melampaui batas. Untuk itu Jonathan harus bertindak dan tak ingin masalah ini berdampak pada anak-anak dan pekerjaannya. Sudah sangat melampaui batas lebih dari fitnah makanya aku harus bertindak karena aku punya anak aku punya pekerjaan, terangnya. Aku punya karir yang dari zaman dulu udah dibangun makanya aku harus bertindak, sambungnya. Di samping itu produsernya pun menyarankan Jonathan untuk mengklarifikasi. Sebenernya capek banget ya untuk nulis-nulis postingan gitu sebenernya aku sampai puter kepala. Eh sama dengan 0.4s lebih besar dari itu hal-hal yang susah banget dilakukan, ungkapnya. Selain itu, Jonathan sangat marah dengan Dena lantaran postingannya yang menunjukkan dirinya seolah menelantarkan anak-anak. Pada saat itu yang disayangkan banget, akunya sangat sedih, sangat marah. Dena posting anak-anak capek banget dibawa ke lokasi syuting, anak-anak katanya panas nggak dikasih makan, ujarnya. Jonathan pun merasa mustahil melakukan seperti tuduhan mantan istri. Mungkin enggak ya, mungkin enggak aku enggak kasih makan anak-anak, mungkin enggak aku menelantarkan anak-anak. Sorry banget aku bukan orang yang pencitraan, kalau aku sayang anak, aku akan sayang anak, ucapnya. Tanya sama dia, suruh dia sumpah, apakah aku pernah menelantarkan anak-anak atau tidak memberi makan anak-anak. Aku mau jungkir balik buat anak-anak, ayo, simpul Jonathan Frizi. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.